Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Ravka Hamisan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara perhitungan di Microsoft Word di video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang rumus penjumlahannya di Microsoft Word nah sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus perkalian di Microsoft Word nah disini ada contoh ya faktur pembelian misalkan disini bisa kita lihat ya di Microsoft Excel itu terpisah ya antara kolom ABCDE saya buat di Microsoft Word ini seperti itu ya jadi ada kolom ABCDE dan ada baris 123456 gimana cara menjumlahkannya ini atau bukan menjumlahkan yang mencari cara mengkalikan yang antara banyaknya papan data dengan harga satuan kita bisa menggunakan rumus yang pertama yang ada dua cara ya kita coba cara yang pertama dulu kita masuk di layout ya kemudian kita pilih formula nah disini kita hapus rumusnya ya kita pilih disini ya ini ya produk ya rumusnya adalah sama dengan produk dalam kurung live ya artinya mengkalikan eh sel sebelah kiri kemudian kita oke nah jadi lima kali 15.000 itu hasilnya adalah 75.000 kita coba sekali lagi ya kita cari fungsinya kita bisa menuliskan langsung atau kita bisa mencarinya disini nah dua kali 2500 itu hasilnya adalah 5000 nah untuk baris ke baris keempat kita coba fungsi atau cara yang kedua ya nah caranya yaitu kita akan mengkalikan ya sel C3 C4 maksud saya dengan sel D4 ya kita tulis saya disini C4 tanda bintang D4 kemudian kita oke saja kemudian kita oke saja nah satu kali sepuluh ribu itu hasilnya adalah sepuluh ribu kita coba sekali lagi untuk yang terakhir itu adalah C5 dikali D5 jadi sama dengan C5 bintang D5 kemudian kita oke saja ya Nah dua dikali 15.000 hasilnya 30.000 berarti cocok ya Nah itu tadi cara perkalian di Microsoft Word sekarang kita akan menjumlahkan lagi ya kita buat dulu rata tengah ini nah kita jumlahkan berapa jumlah dari pembelian 5 barang ini ya 4 barang ini kita pakai formula kemudian rumusnya ini ini rumus yang standar ya yang pertama oke nah jumlahnya itu adalah 120.000 rupiah nah sekarang kita pakai cara yang kedua kita hapus dulu kita masuk di menu formula lagi nah disini kita ganti ya misalkan ini kita akan menjumlahkan ya sel E2 ya E3 E4 dan E5 ini kita tulis saja disini sama dengan E2 ditambah E3 ditambah E3 ditambah E4 ditambah E5 kemudian kita oke saja nah hasilnya sama 120.000 rupiah 120.000 rupiah atau kita pakai cara yang ketiga ya kita masuk lagi di formula nah disini ini kita hapus ini kita hapus ya above dengan E2 kita ganti E2 titik 2 E5 oke nah hasilnya juga sama 120.000 jadi itu tadi ya untuk penjumlahan di Microsoft Word selanjutnya kita akan belajar tentang cara perkalian atau cara pembagian maksud saya di Microsoft Word nah disini sudah ada sebuah tabel ya kolom ABC nah dengan dua baris ya nah kita akan membagikan ya kolom A dengan kolom B oke nah caranya yaitu kita ketik saja seperti tadi ya berarti yang akan kita bagi adalah sel A2 ya 300 itu di baris kedua dari kolom ini ya jadi tabel ini maksud saya nah berarti A2 eh A1 ya maksud saya eh ya A2 ya A2 dibagi B2 kemudian kita oke saja nah 300 dibagi 10 itu hasilnya 30 cocok ya teman-teman kita kasih rata tengah dulu nah selanjutnya kita akan ke baris yang ketiga yang kedua ya atau sel A3 nah disini kita tulis aja ya sel A3 dibagi ini garis miring ya sel B3 kemudian kita oke nah 1000 dibagi 5 itu hasilnya adalah 200 berarti cocok ya nah kita hapus sekarang kita ke fungsi pengurangan nah untuk fungsi pengurangan itu kita masuk lagi di formula kemudian kita hapus lagi rumusnya ini jadi kita akan kurangi sel A2 dikurang ya garis mendatar B2 nah 300 dikurang 10 itu hasilnya adalah 290 nah 290 nah selanjutnya kita akan coba untuk mengurangi antara sel A3 dengan sel C2 ya jadi ini 1000 ya sel A3 kita sama dengan A3 garis mendatar C2 kita akan kurang 1000 dikurang 290 hasilnya adalah 710 nah itu tadi cara pembagian dan pengurangan di Microsoft Word semoga bisa bermanfaat kita berjumpa kembali di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati